Assalamualaikum teman-teman, petik sayuran segar Pertama-tama aku mau petik sayuran sawi putih yang aku tanam di dalam pot ya teman-teman Ini sebenarnya sawi putih ini seharusnya dia bisa nge-crop Tapi karena aku tanamnya di dataran rendah yang panas, jadinya gak bisa nge-crop ya teman-teman Tapi gak apa-apa, rasanya juga tetap enak banget ya teman-teman Rasanya lebih manis dari sawi biasa dan enak banget buat campuran dalam mie ya teman-teman Lanjut ke sayuran hijau kedua yaitu aku ingin petik bayam ya teman-teman Ini bayam hijau yang aku tanam dengan cara dihambur-hambur aja bijinya ya teman-teman Bisa tumbuh dan sekarang waktunya panen Bayam ini sayuran yang mudah sekali untuk ditanam ya teman-teman Dapat segini, alhamdulillah Lanjut sekarang aku petik selada Sayuran ini selalu ada di kebun terasku ya teman-teman Macam-macam jenis selada yang aku tanam Ada jenis selada merah, ada selada romen Ada selada hijau juga dan ada selada lunix ya teman-teman Sayuran selada ini juga mudah sekali untuk ditanam ya teman-teman Cukup dihambur-hamburkan bijinya setelah benihnya tumbuh Kita bisa pindah-pindahkan ke wadah yang lebih besar Ini aku tanamnya baru satu kali ya teman-teman Tapi panennya sudah berkali-kali Hampir setiap hari bisa dipanen ya teman-teman Kalau kita tanam sayuran selada ini Oh iya teman-teman ada yang suka sayuran selada enggak? Kalau suka teman-teman wajib tanam ya sayuran selada ini Karena sayurannya mudah sekali tumbuh Dan kita panennya bisa berkali-kali ya teman-teman Seperti sayuran selada kuih ini Banyak sekali ya teman-teman Ini daunnya enggak habis aku panen Ini yang daunnya warna merah-merah ini adalah selada lunix ya Bentuk daunnya unik seperti menjari ya teman-teman Dan rasanya sangat enak Lebih lembut dan renyah ya Meskipun selada yang aku tanam ini Rata-rata semuanya sudah berbunga ya teman-teman Tapi rasa daunnya tetap enak Dan enggak ada terasa pahit sedikit pun ya teman-teman Jadi selada ini recommended banget deh Untuk teman-teman yang pengen tanam selada Ini dia teman-teman hasil panen sayuranku hari ini Ada berbagai macam selada Ada bayam hijau Dan ada sawi putih